Bisa kami telah terhubung dengan Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara Ada Pak Abdul Wahid di ujung telepon Selamat siang Pak Wahid Selamat siang Bung Carlos Iya Pak Wahid, mungkin bisa dijelaskan seperti apa awalnya kronologi dari insiden ini? Iya, mohon izin menyampaikan laporannya bahwa Menurut keterangan, jam 8.35 itu terjadi kebakaran kapal di perairan Pulau Aya Dengan nama kapal Debi Debi ini kapal jenis Predator Namun, berita yang diterima di Command Center Command Center Sudin Kebakaran Jakarta Utara pada pukul 09.10 Dan kita dalam waktu 5 menit, yaitu 09.15 sudah sampai di tempat dan melakukan pemadaman evakuasi Beserta dengan jajaran yang lainnya Dan Alhamdulillah, pukul 10.00 kita sudah menguasai kebakaran Namun, 16 orang penumpang Satu orang luka ringan dibawa ke rumah sakit Atma Jai Pulit Dan yang lainnya berhasil selamat evakuasi Saat ini informasinya berada di Pantai Mutiara Dan termasuk kru 3 orang dari kru kapal bisa diselamatkan Yang lainnya bisa kami selamatkan Dan tidak terjadi kendala apa-apa Semuanya bisa sehat Alhamdulillah, selamat Dan sudah kami bawa Di evakuasi di sekitar di kawasan Pantai Mutiara, Pulit Bung Carlos, itu informasi sementara Untuk ke 15 korban yang selamat Dari musibah kebakaran itu Termasuk ditambah 3 orang kru kapal Jadi totalnya semua 19 orang Totalnya adalah 19 orang 16 penumpang, 3 awak kapal Nah, kemudian apakah sudah ada penyelidikan sementara hasil Penyelidikan apa penyebab dari kebakaran ini Pak Wahid Anggota kami termasuk juga dari kepolisian Sedang tahap penyelidikan terkait dengan Terbakarnya kapal predator DB ya Namun belum dapat informasi Karena ketika Selesai pemadaman Kapal itu akan Di Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati